Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Rangga Juans. Nah guys, tidak bosen-bosennya ya, saya selalu berbagi tips and trik tentang cara make up khususnya buat para pemula. Nah, di video kali ini, aku mau berbagi tips cara make upin untuk adat pengantin Jawa Solo, Indonesia. Nah, ini acaranya itu mau akad nikah, kemudian lanjutkan acara resepsi. Mau tau gak sih keseruannya seperti apa? Yuk kita langsung nonton video tutorialnya. Eh, tunggu dulu guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa dong subscribe youtube, channel kena juan, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke guys, kalau gitu ini yang pertama aku aplikasiin moisturizer dan juga primer ya guys ya. Untuk brandnya bebas mau pakai merek apa aja boleh, yang penting nyaman di kantong kalian guys. Yang penting harganya murse ya guys ya, tapi bagus. Kemudian ini karena ada merah-merah bintik-bintik dan juga kantong mata gitu, jadi aku aplikasiin make up korektifnya dari make up forever guys. Nah, ini aku pakai yang warna orange untuk menyamarkan gitu. Tidak menutupin ya guys ya, tapi hanya menyamarkan. Nah, dikarenakan ini acaranya mau akad nikah, supaya kompleksennya awet seharian. Nah, yang pertama ini aku pakai dulu foundation dari LT Pro yang yellow orange, dan juga ini pakainya tipis-tipis aja tanpa aku mixing. Terus aku ratain deh ke seluruh wajah ya guys ya, dengan menggunakan beauty blender. Ingat pemakaiannya tipis aja, jangan terlalu tebal. Kemudian setelah itu, barulah ditimpa lagi dengan menggunakan foundation yang sudah dimixing atau dibakar ya guys ya. Untuk foundation mixing bakarnya ini, aku pakai run cosmetic Indonesia yang nomor 01, kemudian aku campur lagi dengan LT Pro yang yellow orange, kemudian aku campur lagi dengan MAC yang warnanya paling terang, supaya make upnya itu agak cerah dan tidak teroksidasi walaupun acaranya seharian. Oh iya guys, setiap mixingan ingat ya, selalu ada yang creamy dan juga ada yang liquidnya guys, supaya benar-benar coverage hasilnya. Ini foundationnya lagi aku ratain ke seluruh wajah sampai benar-benar ngeblend. Nah, kalau sudah ngeblend dan juga sudah halus, barulah aku aplikasikan contour. Untuk contournya ini aku pakai contour dari Natcha Beauty guys, itu lengkap banget ya, sudah ada contournya, sudah ada cream blushnya. Nah, ini dia minta tirus gitu guys, jadi langsung aja dia aku hajar di bagian pipinya, dan juga aku hajar di bagian rahangnya guys tuh, jadi tersamarkan gitu kan guys, pipi dan rahangnya. Nah, jangan lupa ya di bagian hidung juga di aplikasikan contour. Kemudian kalau contournya sudah halus, sudah rata, barulah aku tiba lagi dengan menggunakan cream blush dari Natcha Beauty. Ini aku pakai yang warna peach gitu guys ya, warna-warna salem, warna orange gitu, supaya terlihat lebih segar aja guys. Kemudian kalau sudah, barulah ditimpah lagi dengan menggunakan bedak tabur. Nah, untuk bedak taburnya juga, ini aku mixing guys ya, bedak taburnya yang aku pakai, ini aku pakai bedak tabur dari LV Pro, atau bisa diganti makeover. Kemudian aku campur lagi dengan Ultima ya guys ya, untuk shadenya itu bebas, memakai yang shadenya apa aja boleh, yang penting bisa disesuaikan. Setelah itu, kalau bedak taburnya sudah rata, sudah halus, sudah nge-set ke semua wajah, leher, telinga, barulah aku timpah lagi dengan menggunakan compact powder dari Natcha Beauty. Nah, compact powdernya ini aku pakai yang shadenya 02 dan juga 03. Setelah compact powdernya rata ke seluruh wajah dan halus ya guys ya, ini aku pasang contour powder lagi guys ya, untuk contour powdernya ini aku pakai Makeup Forever gitu guys, tuh. Tadi kan sudah pakai contour dalam, sekarang ditimpah lagi dengan contour luarnya guys, supaya lebih terlihat lebih menonjol gitu. Lanjut deh ke bagian pengalisan guys, nah ini dia alisnya guys. Aku menggunakan Ebro Pomade-nya dari Viral Beauty Official, ini teksturnya betul-betul lembut, harganya murse banget, kalian bisa cek Shopee-nya ya guys ya. Tuh, ini ada dua shade, pokoknya ini cocok banget untuk para MUA guys, bagus banget pokoknya, ini tidak mudah kering pokoknya guys. Oh iya, pomade ini selain untuk alis, dia juga bisa untuk base eyeshadow, bisa untuk lip liner alias ngebingkai bibir loh guys, ya ampun. Nah, kalau alisnya sudah selesai, barulah dikoreksi, dirapikan dengan menggunakan foundation ataupun juga concealer, bebas mau pakai merek apa aja boleh. Dan jangan lupa dikeringkan dengan menggunakan compact powder ataupun juga eyeshadow ya guys ya. Dan kalau kalian pengen diserat-serat atau ujungnya pengen lebih pigment atau lancip gitu, bisa dengan ditipah lagi menggunakan sepidol dari Brow It seperti ini guys. Kemudian kalau peralisan sudah selesai, lanjut deh ke bagian eyeshadow guys. Nah, ini aku pakaiin base eyeshadow terlebih dahulu, kemudian aku aplikasikan eyeshadow warna natural gitu, ini warna-warna orange, warna-warna salem gitu guys ya, warna-warna batak gitu. Nah, aku juga tidak menggunakan cut crease dengan foundation karena takut pecah, takut crack, apalagi untuk acara akad nikah, terus dilanjut lagi acara resepsi guys. Jadi langsung aja deh guys, aku timpah dengan menggunakan lem bulu mata guys, dan aku bentuk cut crease kelopak seperti ini. Tapi awas pemasangannya hati-hati, jangan terlalu tebal dan juga jangan miring-miring gitu guys. Kemudian kalau lemnya sudah rapi, sudah rata, barulah ditimpah lagi dengan menggunakan eyeshadow ataupun juga bedak ataupun juga highlighter. Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera kalian ya guys ya. Mau mengkilat, mau dok, mau berglitter ria juga boleh guys. Tuh kan auto langsung cakep ya guys ya, menggunakan lem bulu mata dibentuk cut crease seperti ini. Dan insya Allah ini awet guys ya, seharian tidak ngelopek, tidak krek, tidak mudah hilang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemasangan bulu mata palsu. Untuk bulu mata palsu yang aku pakai, disini aku menggunakan bulu mata palsu dari Silia yang X Raja Bolt, ataupun juga Rangga Juans. Nah buat temen-temen yang mau beli, langsung aja di order di sopinya Silia ya guys ya, yang X Raja Bolt. Ingat Raja Bolt, satu kotak isinya empat. Ini sudah ada bulu mata bawah dan juga sudah ada bulu mata atas tiga layer. Nah kalau kalian pengen pakenya flawless aja, kalian cukup pakai dua layer aja. Dan kalau mau cetar atau bold gitu, kalian bisa pakai tiga layer. Dan biasanya untuk acara ketika, aku pakenya cuma dua layer guys. Nah nanti pas retart, pas resepsi, baru deh pakai tiga layer. Nah sudah selesai, ini untuk bagian sudut luar bawah matanya aku pasang eyeliner warna silver. Tapi aku timpah lagi dengan menggunakan highlighter dari Hojo, jadi supaya tidak terlalu silver gitu guys. Tuh, auto langsung ngegaris rapi gitu. Kemudian untuk eyeliner bawah matanya, aku pakai eyeshadow warna coklat. Setelah itu guys, untuk finishing-finishing ya guys ya, ini untuk area hidungnya aku pakaiin bedak padat warna terang dari Run Cosmetics Indonesia. Ini yang nomornya 01. Setelah itu aku bersihin, aku halusin, dan langsung aja deh aku pasang blush on dari button scrub. Nah blush on button scrub ini warnanya keren-keren banget dan juga pigment ya guys ya. Jadi tidak boros, tidak mudah kabur gitu guys. Terus warnanya itu loh guys, cakep-cakep banget. Langsung aja follow Instagramnya, button scrub sekarang juga. Kemudian untuk di area matanya, biar ada blink-blink gitu guys ya. Ini aku pasang blink-blink di area belek aja, tipis-tipis aja. Tuh, ini aku pakai blink-blink alias glitter dari Holika-Holika. Setelah itu aku pasang highlighter tipis-tipis aja ya guys ya. Apalagi untuk wajah yang cabai-cabai seperti ini ya. Yang gemai-gemai seperti ini, itu highlighter-nya jangan terlalu banyak. Supaya tidak menimbulkan kesan kegemukan di area pipi gitu guys. Setelah itu supaya bibirnya terlihat seksi, ini aku bingkai dengan gunakan pomade-nya dari Viral Beauty Official guys. Yang tadi untuk alis. Ya ampun, selain untuk alis, bisa untuk base eyeshadow, bisa juga untuk bingkai bibir alias lip liner. Ya ampun, keren banget guys. Udah harganya murah, awet, gak boros. Ya ampun, gak mudah kering juga, gak gumpel-gumpel. Pokoknya cakep banget deh. Pomade ini sih wajib banget ya ada di tas makeup kalian guys. Kalau kalian pakai sehari-hari juga gak akan rugi pokoknya. Setelah bagian bibirnya aku bingkai, langsung deh aku timpah dengan menggunakan lip cream dari Maybelline. Uh, ini warnanya cakep banget guys tuh ya. Hmm, langsung aja aku mixin gitu dua shade ini ya guys ya. Pokoknya kalian harus cobain deh lip cream dari Maybelline ini. Pokoknya the best banget. Nah guys, sudah selesai. Oke, ini dia hasil makeupnya untuk acara akad nikah dengan menggunakan jawaan ya guys ya. Jawa Solo gitu. Tapi ini belum di Paes dan juga belum menggunakan melatih panjang gitu guys. Oke teman-teman, jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan dukung aku terus dengan cara subscribe YouTube channel Rengajuan dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Piu-piu! Sub indo by broth3rmax